Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Sebanyak 5 kisah pesepak bola muwalaftop dunia yang jalani ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah akan diulas dalam video ini. Keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, para pesepak bola di bawah ini berpendirian teguh untuk jadi seorang Muslim. Lantas, seperti apa kisah mereka yang merupakan muwalaftop menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan? 1. Thomas Partey Gelandang Arsenal berpaspor Ghana ini diketahui baru memeluk agama Islam pada Maret 2022 silam. Kisahnya menjadi seorang muwalaftopun cukup menarik. Ia menjadi seorang Muslim karena ingin menikahi sang kekasih. Singkat cerita, Thomas Partey pun sudah menjalankan ibadah puasa sejak tahun lalu. Namun demikian, ia tak banyak mengumbar soal keyakinan memeluk agama Islam di media sosialnya. 2. Nicolas Anelka Kemudian ada Nicolas Anelka Ia pria berdarah Perancis ini sudah menjadi seorang Muslim sejak 1995. Dalam perjalanan spiritualnya, Anelka merasa selalu dekat dengan Tuhan setelah menjadi muwalaftopun. Ia pun tampak gembira ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya biasa ikut puasa saat Ramadan datang, karena saya mengagumi mereka yang berpuasa. Apa yang membuat saya jadi muwalaftopun adalah keyakinan kalau Islam cocok untuk saya, ungkap Nicolas Anelka. 3. Frank Kriberi Selanjutnya ada Frank Kriberi Ya, ex-bintang Bayern München itu diketahui sudah memeluk agama Islam sejak 2006. Kabar itu terdengar bersamaan dengan hari perkawinannya dengan sang istri. Berawal memeluk agama Islam sebab ingin menikahi seorang wanita, kini Riberi begitu antusias menyambut bulan Ramadan tahun ini. Bahkan, ia sampai memanjatkan doa kebaikan untuk seluruh umat Muslim di dunia. Ramadhan Mubarak untuk semua saudara dan saudari Muslim saya di seluruh dunia. Tulis Riberi dalam unggahan Instagramnya. 4. Emmanuel Adebayor Kemudian ada Emmanuel Adebayor, yang merupakan ex-bintang Arsenal. Pesepak bola yang dulu bermain sebagai penyerang ini, diketahui sudah menjadi muwalaftopun pada 2015. Sejumlah kabar menyebutkan, tak hanya sekadar memeluk agama Islam, Emmanuel Adebayor pun disebut merupakan sosok Muslim yang taat beribadah. Sebab demikian, tak heran jika Emmanuel Adebayor tahun ini juga menjalani ibadah puasa Ramadan. 5. Clarence Seedorf Di posisi terakhir ada Clarence Seedorf, salah satu mantan pemain AC Milan. Clarence Seedorf sendiri baru memeluk agama Islam pada Maret 2022. Di tahun lalu, ia sudah menjalani ibadah puasa Ramadan. Selama menjalani ibadah puasa, Clarence Seedorf merasa mendapat keberkahan. Tak ayal, ia pun turut mendoakan saudaranya yang sesama Muslim. Saya merasa terberkati karena puasa Ramadan pertama saya. Berdamailah dan bawakan kedamaian kepada orang lain, tulis Clarence Seedorf di Instagramnya. Itulah tadi kelima pemain bola muwalaftopun yang melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.